Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Sukri Ananda. Pada kesempatan ini saya akan membahas penelitian saya yang berjudul Analisis Gagalnya Kebijakan Koternakotik Amerika Serikat di Afganistan pada tahun 2009-2017. Perang Afganistan dan Uni Soviet terjadi pada tahun 1979. Ini menjadi awal mula berkembangnya opium di wilayah Afganistan. Setelah perang tersebut usai, banyak permasalahan terkait opium yang terjadi di wilayah Afganistan, baik itu secara politik maupun ekonomi. Hal ini diperburuk oleh adanya dua kelompok teroris besar yang berada di wilayah Afganistan, yaitu Al-Qaeda dan juga Taliban. Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di wilayah Afganistan terjadi pasca runtuhnya gedung WTC tahun 2001. Infansi ini berwujud infansi militer yang mana dilakukan berdasarkan joint resolution pada tahun 2001. Intervensi ini dilakukan untuk menggulingkan rezim Taliban yang mana mereka melindungi pimpinan Al-Qaeda. Ini kemudian memicu perang antara Amerika Serikat dan Taliban di wilayah Afganistan. Afganistan merupakan salah satu penghasil opium terbesar di dunia. Sejak tahun 2002, AS telah menetapkan untuk memendung produksi serta perdagangan opium di Afganistan, dan itu menjadi tujuan penting bagi negaranya. Kebijakan konten narkoteks yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Afganistan tidak hanya dilakukan untuk memendung aliran obat-obatan semata, tetapi juga menciptakan institusi yang baik untuk pemerintahan Afganistan. Kegihan Amerika Serikat untuk ikut campur dalam permasalahan ini disebabkan oleh adanya keterkaitan dengan masalah terorisme internasional, yang mana Taliban ikut serta dalam produksi opium di wilayah Afganistan. Rumusan masalah Untuk melangsungkan kebijakan tersebut, Amerika Serikat telah banyak mengeluarkan dana, tetapi hasil yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Menarik untuk mengetahui penyebab dari kegagalan tersebut, mengingat banyaknya upaya yang telah dilakukan Amerika Serikat sejak tahun 2009 sampai tahun 2017. Sehingga berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, peneliti menarik pertanyaan penelitian sebagai berikut, Mengapa kebijakan konten narkotik Amerika Serikat di Afganistan pada tahun 2009 sampai tahun 2017 mengalami kegagalan? Kerangka berpikir. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut, penulis menggunakan empat pilar kebijakan konten narkotik yang dikeluarkan oleh SIGAR berdasarkan webbaker yang dikeluarkan oleh AS sejak tahun 2002 sampai tahun 2017. Yang terdiri dari, yang pertama yaitu Interdiction and Counter Drug Law Enforcement. Pilar ini berisi tindakan yang berupa penyitaan ilegal, menangkap, mengadili orang-orang yang terlibat dalam lalu lintas perdagangan opium, serta melacak, membekukan, dan menyita hasil produksi narkoba. Selanjutnya, pilar kedua eredication yaitu melakukan pemusnahan terhadap bentuk fisik dari tanaman opium. Selanjutnya, Alternative Development mengacu kepada proyek-proyek yang secara eksplisit bertujuan untuk mengurangi penanaman opium dan mempromosikan alternatif ekonomi bagi rakyat kedesaan. Selanjutnya, Mobilizing Afghan Politica Support and Building Institution. Strategi ini terdiri dari serantai program yang berupa untuk membangun dupukan dan upaya-upaya konten narkotik dengan pemerintah dan juga rakyat Afghanistan. Selanjutnya, bab kedua yaitu perkembangan opium di Afghanistan serta dampaknya untuk Amerika Serikat. Terbagi dalam tiga sebab yaitu perkembangan opium di Afghanistan. Pertama, kita akan membahas perang antara Afghanistan dan Uni Soviet. Perang ingin menjadi awal mula perkembangannya opium di wilayah Afghanistan. Awalnya, Uni Soviet ingin menyebarkan ideologi negaranya di wilayah Afghanistan, tetapi malah berujung invansi. Maka, rakyat Afghanistan melakukan pemberontakan yang malah berujung dengan terjadinya perang. Perang ini membuat tanah menjadi hancur dan membuat masyarakat Afghanistan menanam opium. Sebuah sistem tercipta dari penanaman opium ini, para pemilik tanah mulai menyewa muhajidin, yaitu orang-orang yang terlibat dalam perang untuk melakukan pengemanan terhadap distribusi obat-obatan yang telah diproduksi. Keterlibatan muhajidin ini membuat ekonomi dari pemberontak baik, sehingga Uni Soviet pada tahun 1989 meninggalkan Afghanistan. Selanjutnya munculnya Taliban. Taliban lahir pada tahun 1994, lahir dari kaum terpelajar Afghanistan yang dipimpin oleh mula Muhammad Umar. Pada awal kemunculannya, Taliban ingin membasmi tanaman opium, tetapi lambat laun mereka juga sadar bahwa yang menggerakkan dana untuk pergerakan muhajidin adalah opium. Kemudian setelah berlangsung beberapa tahun, Taliban menguasai sebagian besar daerah Afghanistan dan kemudian menguasai daerah Kabul, yaitu ibu kota Afghanistan. Pasca intervensi Amerika Serikat setelah tumbangnya rezim Taliban pada tahun 2001, masyarakat mulai lagi menanam opium karena untuk mengantisipasi jatuhnya ekonomi karena tidak adanya Taliban. Amerika Serikat mulai penuh untuk melakukan kebijakan konten narkotik di wilayah Afghanistan dimulai pada akhir tahun 2003. Pada tahun 2005, kedutaan Amerika Serikat dikabun mengeluarkan kebijakan konten narkotik pertama untuk Afghanistan. Ini berisi mengenai elimination or eradication, interdiction, justification, public information, dan alternative lifeguard. Struktur masyarakat dan struktur pemerintah narkotik Afghanistan. Selain kemiskinan, rasa tidak aman juga membuat masyarakat mulai menanam opium. Hal ini disebabkan oleh Taliban yang menuntut masyarakat untuk menanam opium. Kemudian, melalui penanaman ini, Taliban mulai mengambil penarikan pajak. Keuntungan dari penarikan pajak ini digunakan untuk membeli senjata, membuat bom, dan menyuap pemberontak lainnya. Uang tersebut juga digunakan untuk alat pencegah yang digunakan untuk menyuap pemerintah agar tidak mengganggu kiatan mereka. Hal ini yang membuat terjadinya sebuah lingkaran siklus antara hubungan antara masyarakat, pemerintah, pemerintah, dan juga produksi opium. Dampak perkembangan opium Afghanistan terhadap Amerika Serikat. Hasil dari penarikan pajak yang diambil oleh Taliban ini yang membuat siklus antara pemerintah, masyarakat, dan pemerintah Afghanistan tetap berlanjut. Sehingga ditakutkan peristiwa seperti runtuhnya WTC terjadi lagi. Karena itu, Amerika Serikat menduduki Afghanistan. Amerika Serikat percaya bahwa produksi opium secara signifikan dapat mengancam keamanan Amerika Serikat. Selanjutnya, bab tiga yaitu kebijakan kontra-narkotik Amerika Serikat yang dilakukan di Afghanistan. Yang pertama yaitu Interdiction and Contra-Drucks Law Enforcement. Tindakan interdiction ini dimaksudkan untuk mengganggu perdagangan narkoba Afghanistan dan menghalangi pendanaan yang dihasilkan melalui produksi narkotika. Untuk kegiatan terorisme dan pemerontakan. Memutus hubungan antar pemerontakan dan perdagangan narkoba. Mempromosikan supremasi hukum dan mengungkap serta mengurangi korupsi. Sambil mengurangi konsumsi opium secara keseluruhan dari Afghanistan. Selanjutnya, Eridication. Eridication yaitu penghancuran fisik tanaman yang tubuh. Amerika Serikat telah mencoba berbagai macam strategi untuk mengurangi produksi opium. Mereka menyuap petani untuk menanam bunga opium, menyiwatin terbayaran untuk menyambungkan opium, dan juga menyusur rencana untuk menyemprot tanaman dengan lipap dar. Tetapi bunga opium tetap menyebar. Selanjutnya, Alternative Development. Dalam pembangunan alternatif ini dimaksudkan untuk memasukkan semua program multisektor untuk memperkuat agribisnis, mempromosikan rantai nilai pertanian, dan memperluas layanan kredit keuangan ke arah pedesaan yang terdiri dari beberapa program lainnya. Poin selanjutnya yaitu Mobilizing Up and Political Support and Building Institution. Program ini biasanya berfokus untuk peningkatan kapasitas dan kemauan politik untuk mengurangi produksi opium, dedikat nasional, maupun provinsi. Pembangunan empat yaitu analisis gagalnya kewujakan konteks Amerika Serikat di wilayah Afghanistan. Yang pertama yaitu kegalan interdiction and introduce law enforcement. Hasil yang dicapai oleh kegiatan interdiction tidak sesuai dengan jumlah bantuan yang dikeluarkan. Amerika Serikat tidak memiliki cara yang mudah untuk memastikan apakah pemerontak Taliban adalah kumanda tingkat menengah atau distributor produksi opium yang terlibat dalam perdagangan rakobak, sehingga upaya penangkapan hanya dilakukan kepada pedagang-pedagang peksil. Permasalahan ekonomi dari kegiatan interdiction yang tidak tepat sasaran juga membuat ekonomi masyarakat menjadi memburuk. Gagalnya kependegakan kontraduk selau adalah karena kurangnya koordinasi dan tujuan yang disepakati antara pemerintah Afghanistan dan juga pemerintah Amerika Serikat. Dalam pandangan penulis, Amerika Serikat ingin meningkatkan kapasitas Afghanistan sebelum terjadinya penarikan pasukan. Tetapi, pemilita Afghanistan belum mampu melaksanakan hak tersebut sehingga tujuan dari kontraduk ini tidak dapat diwujudkan sebelum terjadinya penarikan pasukan oleh Amerika Serikat. Selanjutnya, kegagalan eradication dengan banyaknya upaya pemerintahan yang dilakukan seolah-olah membuat program ini sukses. Tetapi, banyak parabel lain yang perlu diperhitungkan sehingga membuat program ini dapat dihasilkan pada awalnya. Adanya pemilu pada tahun 2014 juga membuat eradication tidak berjalan dengan efektif karena ketersediaan pasukan keamanan yang lebih berfokus untuk mengamankan pemilu. eradication juga menyebabkan posisi petani dalam kondisi yang tidak menguntungkan karena petani menerima dampak langsung dari pilar eradication ini. Para petani yang tidak bisa menanam opium karena mobilisasi yang dilakukan oleh Taliban. Akibat tidak adanya produksi opium, Taliban tidak memiliki dana sehingga membuat petani dalam kondisi yang terasing. Petani yang tidak memiliki wilayah memilih untuk bergabung dengan Taliban dan melakukan penentangan terhadap eradication. Hal ini yang membuat keadaan menjadi tidak lebih stabil bagi petani. Selanjutnya, kegagalan alternatif program. Tanaman tahunan adalah investasi jangka panjang yang tidak dapat dilakukan oleh banyak petani. Strategi lebih lanjut mencetak bahwa terkait kebun, rumah tangga yang melakukan beberapa investasi yang memadai. Penekanan yang berlebihan kepada substitusi tanaman menghalangi USAID untuk melakukan pencarian sumber daya yang cukup sehingga tidak ada peluang untuk mendapatkan sumber daya pengganti opium di bagian non-pertanian bagi penduduk pedesaan. Terjadinya penyelewengan fasilitas program pembuatan kanal. Kanal tersebut berfungsi sebagai sarana rehabilitasi untuk program irigasi. Namun, pada wilayah kendahat yang termasuk pada bagian ADP selatan, upaya ini tidak sengaja malah mendukung proses produksi opium. Selanjutnya, Alternatif Development Programming yang terdiri dari The Accelerating Sustainable Agriculture Program dan juga The Community Development Programs. Dalam ASAP tidak memiliki cara intervensi yang baik untuk melawan budidaya opium. Program ini hanya berinisiatif meningkatkan daya saing regional tanpa memikirkan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh opium. Sedangkan dalam CDT tidak jelas dan tidak ada penyebutan kegiatan konten narkotis dalam tujuan program ini. Program ini dilaksanakan di perkotaan. Namun, kegiatan produksi opium sebenarnya banyak terjadi di wilayah pedesaan, tepatnya di wilayah pada bagian selatan wilayah Afghanistan. Selanjutnya, Food Zones. Food Zones di wilayah Afghanistan terdiri dari dua tempat, yaitu di daerah Helmand dan juga wilayah Kandahar. Food Zones menyebabkan masyarakat tidak memiliki lahan rentan karena tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian, mereka lebih memilih menanam opium di bagian bekas burun. Serta proyek yang hanya dilakukan dalam jangka waktu pendek berkisar antara dua sampai tiga tahun hanya bisa mengurangi jumlah luas lahan dalam waktu pendek juga. Selanjutnya, kegagalan mobilizing afghan political support and building institution. Dalam membangun kemampuan serta kapasitas politik di wilayah provinsi, Amerika Serikat melakukan program good performance initiative atau yang disingkat dengan GPI. GPI memiliki fokus yang tidak profesional di wilayah ibu kota provinsi. Banyak bantuan yang diterima masyarakat di dekat ibu kota ketimbang masyarakat pedesaan yang berada di wilayah selatan Afghanistan. Memang seluruh masyarakat atau pemerintah provinsi bisa mendapatkan dana dari program GPI. Tetapi, karena basis lahan opium banyak ditemukan di wilayah selatan, seharusnya banyak dari daerah pedesaan di wilayah selatan yang menerima program GPI ini. GPI juga tidak memperhitungkan keberlanjutan perdagangan narkoba di provinsi tersebut, sehingga terjadi kesalahpahaman untuk menyebut provinsi dengan produksi sedikit atau tanpa penanaman opium sebagai provinsi yang bebas opium. Yang terakhir, yaitu bab lima menutup setelah melakukan berbagai kebijakan melalui pilar-pilar yang telah didetapkan oleh Amerika Serikat. Namun, pelaksanaan pilar-pilar tersebut tidak membuatkan hasil yang maksimal. Ini terbukti dari melonjaknya hasil perdagangan opium pada tahun 2017, yang mana merupakan hasil produksi opium terbesar sepanjang masa. Dari pilar interdiction and contradicts law, hasil tidak dapat dicapai sesuai dengan jumlah bantuan yang dikeluarkan. Padahal upaya ini merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan kebijakan kontrol narkotik di wilayah Afghanistan. Untuk pilar eradication, membuat petani dalam keadaan sulit karena efek dari pemberantasan yang dilakukan. Hal ini juga dipengaruhi adanya Taliban yang membuat posisi petani terancam dan lebih memilih untuk bergabung dengan Taliban. Program yang diterapkan dalam Alternative Development tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Afghanistan. Bahkan program dinilai tidak terpat sesarat untuk rakyat Afghanistan. Yang terakhir yaitu Mobilizing Afghan Political Support and Building Institution. Program yang dilakukan tidak memiliki fokus yang profesional terhadap program yang dilakukan di ibu kota dan juga di wilayah pedesaan. Selanjutnya, saran. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap penelitian ini bisa memberi gambaran kebijakan kontrol narkotik yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Afghanistan dan penyebab kegagalan dari kebijakan tersebut. Peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian yang lebih berfokus kepada upaya komunitas internasional dalam menanggulangi permasalahan opium di wilayah Afghanistan, sehingga akan ditemukan upaya yang lebih efektif untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Sekian penelitian dari saya. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.